Dari kedua brand ini persaingannya memang sangat amat ketat banget ya Ada hijau dan biru atau dari Oppo dan juga Vivo Dan hari ini saya mau komparasi spesifikasi nih ya teman-teman ya Dari brand hijau dan biru yaitu ada Oppo Reno8 4G Dan juga dari Vivo ada Vivo Y35 Oke biar gak kelamaan kita mulai dari yang pertama Kita bahas ulak-ulik di bagian desainnya terlebih dahulu ya Pada bagian layarnya Oppo Reno8 4G ini menggunakan bentang layar seluas 6,4 inci dengan panel AMOLED Dan resolusinya sudah Full HD Plus juga didukung oleh refresh rate 90Hz Untuk beratnya sendiri 182 gram dan ketebalannya 7,66mm Berarti pada Vivo Y35 ini menggunakan bentang layar seluas 6,58 inci Ini lebih gede sedikit ya Terus untuk panelnya masih menggunakan sunlight screen Masih unggul di Oppo Reno8 Dan resolusinya sama Full HD Plus juga didukung teknologi dari refresh rate 90Hz Untuk beratnya sendiri 188 gram dan ketebalannya 8,28mm Dari ketebalan dan berat ini masih menang di Oppo Reno8 4G Untuk spesifikasi yang kedua kita masuk pada bagian performanya Di Oppo Reno8 4G ini sudah menggunakan chipset dari Qualcomm Yaitu Snapdragon 680 yang tentunya juga dikolaborasikan dengan fabrikasi 6nm RAM-nya sendiri mengusung 8GB plus 5GB extended RAM Internal storage-nya didukung dengan 256GB Pada sistem Android-nya sendiri yaitu menggunakan Android paling terbaru Yaitu Android 12 dengan dukungan ColorOS 12 Sedangkan pada Vivo Y35 ini juga menggunakan chipset dari Qualcomm Yaitu 680 dengan dikolaborasikan fabrikasi 6nm Yang RAM-nya sendiri yaitu 8 plus 8GB Ini lebih unggul di Vivo Y35 ya teman-teman ya Di Oppo Reno8 8 plus 5GB Kalau di Vivo Y35 ini 8 plus 8GB Tapi internal storage-nya lebih kecil yaitu 128GB Up to 1TB Jadi kalau di Oppo Reno8 ini 256GB Kalau di Vivo Y35 ini menggunakan 128GB Di Oppo unggul pada bagian internal storage-nya Kalau di Vivo ini unggul pada bagian RAM-nya Untuk penambahan RAM-nya teman-teman ya Versi Android-nya di Vivo Y35 juga sudah menggunakan yang paling terupdate Yaitu Android 12 dengan Fatout OS 12 Masuk pada sesi pemotretan atau kamera Di Oppo Reno8 mengusung triple kamera belakang dan satu kamera depan Dengan resolusi 64MP plus 2MP sebagai kamera makro Dan 2MP sebagai kamera potret Untuk kamera depannya sendiri Untuk kamera depannya sendiri Oppo Reno8 sudah didukung Dengan resolusi 32MP kamera selfie Sedangkan di Vivo Y35 Kamera belakangnya mengusung triple kamera juga Yang tentunya menggunakan resolusi 50MP Masih tinggian di Oppo Reno8 ya teman-teman ya Lalu ada 2MP sebagai kamera potret Dan 2MP sebagai kamera makro Resolusi kamera selfie-nya sendiri dibenamkan dengan resolusi 16MP selfie kamera Dan kita masuk pada kapasitas baterai yang dibenamkan sendiri di Oppo Reno8 4G Ini dibenamkan kapasitas baterai sebesar 4500 mAh Dengan dukungan pengisian cepat 33W Atau Oppo sekarang menyebutnya ini Super Vogue ya Dulu 60W baru disebut dengan Super Vogue Tapi hari ini 33W saja sudah disebut Super Vogue Dan di Vivo Y35 ini dibenamkan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh Dengan dukungan pengisian cepat fast charging 44W Dari kapasitas baterai lebih besaran di Vivo Y35 Dan dari pengisian cepatnya juga masih unggul di Vivo Y35 Yaitu 44W Kita masuk pada fitur-fitur pendukung lainnya Seperti Oppo Reno8 Ini ada triple slot yang disematkan Atau SIM tray-nya sudah menggunakan triple slot Kalian bisa masang 2 kartu dan tambahan 1 memory Ada keamanan in-display fingerprint Mengingat untuk Oppo Reno8 sudah menggunakan layar AMOLED Dan ada NFC Ada Bluetooth 5.3 Jaringannya masih menggunakan 4G Warnanya sendiri yang diusung ada 2 Yaitu warna black Dan juga ada downlight gold Dan kedua smartphone ini juga sudah mengantongi sertifikat APX4 dan AP5X Tentunya sudah dilindungi oleh percikan air dan juga dari debu Yaitu di Vivo Y35 sendiri juga sudah memiliki beberapa fitur pendukung lainnya Yaitu seperti triple slot yang diusung Sama seperti Oppo Reno8 Jadi kalian bisa pasang 2 kartu dan 1 memory Yang bisa di-app sampai 1TB Bagian keamanannya sendiri masih menggunakan facite fingerprint Mengingat layarnya masih menggunakan panel sunlight screen Belum layar AMOLED Lalu ada multi turbo 5.5 Dan mode ultra game Dan APX4 dan AP5X Tadi yang saya sebutkan Dan ada audio booster 2.0 Ada Bluetooth 5.0 dan USB Type-C Dan juga jaringannya masih sama Menggunakan jaringan 4G Warna yang diusung nih Ini kebetulan hampir mirip-mirip ya Di Vivo Y35 juga ada 2 warna Yaitu ada warna black dan juga warna gold Cuman di Oppo Reno8 4G ini Goldnya itu masih kelihatan kurang ngejreng ya Berbeda dengan Vivo Y35 yang memang benar-benar gold nih teman-teman Terakhir pada harganya Oppo Reno8 4G Ini dibanderol di harga Rp 4.999.000 Sedangkan di Vivo Y35 Ini dibanderol di harga Rp 3.400.000 Jadi harganya sangat jauh banget Tapi spesifikasinya mirip-mirip Kalau kita memang urut secara detail Ini Oppo Reno8 Memang spesifikasinya lebih banyak keunggulannya ya Baik dari panel yang diusung Ada internal storage-nya Dan juga resolusi kamera Ini masih menang di Oppo Reno8 4G Cuman kalau kalian lihat dari harganya Memang sangat jauh banget Saya patokannya disini adalah dari RAM dan juga mesin Ini masih sama ya teman-teman ya Jadi kalau kalian pengen lebih hemat Bisa merapat aja ke Vivo Y35 Tapi kalau kalian memang benar-benar cinta brand ya Pecinta brand hijau Harga berapa pun pasti kalian beli Tapi menurut saya sendiri Kalau untuk pemakaian sehari-hari Di Vivo Y35 sudah jauh lebih dari cukup ya Kalau untuk spesifikasi segitu Harga 3 jutaan itu sudah worth it banget Itu tadi kesimpulan akhir dari Gadgetplay Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang memang cari handphone di RAM Harga 3 jutaan sampai 5 jutaan Dengan spesifikasi yang mirip-mirip Dan RAM 8GB Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Fatku disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!